Menikahi Majikan Ibu, Karya Kasanova, Episode 148, Permintaan Stella Barang melalui salifah ketika masuk kembali ke ruang perawatan sang ibu mertua, mata memerda melosot mengikuti pergerakan kagunya. Ya, Bella menatap tajam ke arahnya meski tanpa suara omilan, Barang yakin saat ini istrinya siap meletup. Hanya saja Bella masih menjaga di bawahnya sebagai seorang suami depan ibu Rosmah. Kalau tidak, Barang yakin letusan demi letusan itu takkan terlelahkan, menuncurkan magma panas yang siap menghancurkannya. Berjalan perlahan, mengikis jarak dengan wanita hamil bergaun sederhana, Barang menjatuhkan tubuh kekarnya di sofa, tepat di sebelah sang istri, tanpa suara, tanpa ekspres menyimpan kekhawatirannya dalam hati. Setidaknya, selama ibu Rosmah masih terjaga, nyawanya masih aman sentosa, Bella tidak akan mengaum dan menunjukkan tarinya, tidak akan mencabik-cabik tubuhnya. Ketika sengat janteng menikir dengan seekor kelinci betir yang imut, disitulah sang raja hutan kilangan kekuatannya. Bahkan untuk bersuara pun, sudah tidak mampu, yang bisa dilakukannya hanya menyurut, dan menjadi sengat janteng yang manis. Sayang, lelaki itu berbisik liri. Ringan dan pelan, sembar menautkan jemarinya pada jemari lentik istrinya dengan setengah maksa. Bella belum rela menjudahi perangan yang belum dimulai. Jangan coba-coba terayuku, mas. Kesalahanmu kali ini tidak termaafkan. Kenutu, Bella. Bella, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membohongimu. Hanya saja. Berbohong tetap berbohong, mas. Bermaksud atau tidak, semua sudah terjadi. Sebaiknya, mas, kembali ke Jakarta. Lanjutkan lagi drama dan kebohonganmu. Potong Bella dengan wajah dipenuhi amarah. Barang menghala nafas berat. Pekerjaannya sekarang tidak bisa dikatakan mudah. Untuk menggunakan hati Bella pasti butuh perjuangan panjang. Brenda, kemarin pagi, herannya menghubungiku Bella. Aku tidak membuatmu terbebani. Jadi aku putuskan mencari tahu terlebih dahulu sebelum bagi ceritain denganmu. Gilas barah. Berharap masih tersisa kesempatan untuknya. Setelah menenggarah kepercayaan Bella untuk sekian kalinya. Aku tidak masalah dengan Mbak Brenda. Mas mau membantu, mau menjenguk, mau menjaganya. Aku tidak keberatan. Tetapi aku tidak suka dengan semua kebohonganmu, mas. Harusnya mas jujur sejak awal. Jadi tidak membuatku kecewa. Bella melepaskan tautan jarinya. Terlanjur kecal dengan sikap barah yang seenaknya. Ibu Rosmi melihat keduanya berbisik-bisik di sofa. Terasa kerusuk sejak tadi. Sudah bisa membaca kalau ada sot yang tidak beres dengan putri dan menantunya. Raut jemburutnya menghiasi wajah Bella menjawab semuanya. Bel, bisa tolong belikan ibu roti di lobi. Pintai ibu Rosmi dengan tampang melasnya. Menggunakan cara ini supaya memiliki waktu berbicara dari hati ke hati dengan menantunya. Iya, Bu. Bella tidak protes. Segera beranjak mencari dompetnya. Melihat Bella mengobrak abrik tas tangannya. Baru dengan sigap mengeluarkan dompet dari kantong celana. Lelaki itu tahu. Istrinya kehilangan dompetnya lagi. Yang entah diletakkan di mana. Bawa dompetku saja, Bella. Ucap barah. Menyodorkan dompet kulit berwarna hitam kepada istrinya. Meraih dompet barah tanpa bicara. Bella melangkah keluar kamar. Bu, Bella jalan dulu. Pamitnya melirikah rasomiya. Sepeninggalan Bella, ibu Rosmi memanggil barah. Meminta laki itu duduk di samping tempat tidurnya. Ada apa lagi, Bar? Tanya ibu Rosmi, menatap lekat siap menunggu jawaban. Bella nasak pas kasar. Menandakan seberapa berat untuk membuka masalah rumah tangganya kepada orang lain. Meskipun itu ibu mertuanya sendiri. Bella marah padaku karena aku menemui perlenda dan ranya laju. Lelaki itu membuka cerita. Ada sekali yang sulit mengungkapkan dan narkah bicaranya. Ibu Rosmi menggeleng. Bukankah sudah ibu sering katakan? Cobalah terbuka. Bella terkadang memang masih kenakan-kenakan. Tetapi ada masanya dia akan menjadi dewasa dan memahami masalah lumu. Cobalah jujur padanya tentang sebuah masalah lumu. Suatu saat Bella pasti mengerti. Jelas ibu Rosmi. Ya, aku salah. Seharusnya aku berterus terang tentang perlenda. Hanya saja kami lampin buat ku tidak sempurna itu berbagi. Bu tahu sendiri. Bella muda cemburu. Aku takut malah akan mengganggu pikirannya. Lanjut, Barah. Ibu tidak bisa membantumu. Hanya kami yang bisa menyelesaikannya, Barah. Barah tertunduk. Di usianya yang tidak muda lagi. Kembali harus berurusan dengan hubitnya masalah rumah tangga yang tidak ada habis-habisnya. Terkadang lelah. Tetapi dia bisa apa? Setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Nyatukan dua kepala dengan dua pemikiran yang berbeda di atas biduk yang sama itu tidak mudah. Apalagi dia dan Bella terpot umurnya lumayan jauh. Cara berpikirnya pun jauh berbeda. Cara memandang masalah pasti dari sudutnya berbeda. Harus banyak mengalah. Baik dirinya dan Bella. Baru bis menyatukan semua perbedaan pandangan. Dan sejauh ini, Barah sadar dia memiliki karakter yang cukup keras dan memulai terpacing emosi. Ini juga menjadi pemicu. Awal kegengaran rumah tangganya dulu bersama Brenda. Kalau di posisinya selalu menuntut istrinya untuk bis berpikir dewas seperti yang diharapkannya. Dan tentunya dari sisi Bella. Ingin suaminya bis mengerti perasaan yang masih diusia butuh pengertian dan perhatian lebih. Bahkan belakangan Barah baru paham. Bagi istrinya, pernyataan cinta melalui ucapan itu tidak kalah pentingnya dibanding pernyataan cinta yang tunjukkan dengan perbuatan. Setelah melakukan peserangkai yang pemeriksaan. Ibu Rosman izinkan pulang ke rumah. Bella masih menabu genderan perang sama sekali tidak bisa diajak bicara. Milih duduk menjauh setiap Barah mendekat. Sampai di rumah pun keadaan masih sama. Tidak ada perubahan. Segala bujuk dan rayu dilontarkan Barah. Mengulang kata maaf dan menjelaskan berkali-kali. Hasilnya tetap sama. Bella tetap belum mau berbaikan. Dua hari berada di Sorabaya. Usaha Barah bisa dikatakan sia-sia. Hubungannya dengan sang istri belum baik. Meskipun depan ibu Rosman. Bella bisa tercium. Tetapi saat di belakang. Bella akan melakukan gerakan tutup mulut dan tutup telinga. Tidak mau didekati. Bahkan tidur pun Barah hanya diizinkan menatap punggung istrinya. Sore itu seperti biasa. Barah akan menemani Isabel bermain di halaman. Gadis kecilnya paling suka bermain jalan-jalan larian. Sedangkan Bella duduk menatap dari kejauhan sebarang mengusap perut besarnya. Sesekal mengajak bayinya berbincang. Menlihat istrinya duduk sendirian. Barah kembali mengambil kesempatan. Kakinya baru saja akan melangkap berdekati istrinya. Tiba-tiba ponsel di saku jalanannya bergetar. Lelaki mengerutkan dahinya. Saat mendapati nama Stella muncul di layarnya. Sedikit kesal. Tetapi dia tidak bisa apa-apa. Yaste. Ada yang misku bantu. Tanya Barah. Begitu ponsel hitam itu menempel telinganya. Matanya tak lepas mandang istrinya. Mas, apa yang bisa berkunjung ke rumah sakit? Kak Brenda baru saja sadar dari koma. Minta bertemu dengan Mas Barah dan Mbak Bella. Cerita Stella. Lelaki tertegung di tempat. Sebelum akhirnya menjawab. Bicara dengan istriku saja. Aku tidak bisa membuat keputusan. Stahud Barah berjalan mendekat ke arah Bella. Ketika tertinggal jarak berapa langkah. Bella menoleh ke arahnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Bella, Stella yang bicara denganmu. Boleh. Tanya Barah menjodorkan posannya pada sang istri. Bella yang tidak tahu apa-apa. Hanya tetap dalam diam. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Aku akan menolaknya, Bella. Lanjut Barah. Baru saja laki itu akan menyampaikan pada Stella. Bella menahan tangannya. Menarik somnya itu duduk di sisinya. Ada apa? Tanya Bella dengan menggerak mulut tanpa suara. Bareng geleng. Pertanda dia juga tidak tahu untuk apa Brenda yang bertemu dengannya dan Bella. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih telah menonton.